Bentrokan antar petugas Satpol PP dengan puluhan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat tidak dapat dihindarkan saat dilakukannya penertiban di lokasi wisata tersebut. Bentrok pecah saat salah satu PKL hendak diamankan petugas karena membawa senjata tajam sehingga menimbulkan reaksi masa. Masa pedagang melakukan aksi penyerangan hingga membuat petugas Satpol PP mundur dan membatalkan agenda penertiban. Diketahui bentrokan terjadi karena para PKL tidak terima adanya larangan berjualan di kawasan wisata serta beranggapan penertiban yang dilakukan tidak merata. PKL itu ingin tetap berjualan di pantai padahal mereka sudah ada LPC. Fungsi LPC itu dulu kan untuk merelokasi mereka dari pantai ke luar pantai karena pantai itu dulu kan indikasinya ada maksiat, ada teda ceper dan itu sudah disepakati ketika LPC dibangun. Akibat peristiwa ini lima orang personil Satpol PP terluka dan dua unik mobil patroli mengalami kerusakan karena lemparan batu. Dari Padang, Sumetra Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.